Serikat Petani Indonesia Kaltim atau SPI berdemonstrasi di depan kantor DPRD Balikpapan. Mereka menuntut agar organisasi petani dan nelayan mendapat perhatian dari pemerintah. Ketua Serikat Petani Indonesia Kaltim Wahyu menyatakan, salah satu perjuangan mereka di Balikpapan adalah mendapatkan lahan. Mereka sudah melakukannya selama 13 tahun namun belum berhasil. Terima kasih telah menonton. Kemudian nomor dua, ada kriminalisasi petani dan nelayan ini contoh kriminalisasi seperti apa Pak Indi maksud? Kriminalisasi contohnya yang mana sampai selama ini juga kaum nelayan tidak mendapatkan legalitas, bahkan mereka sudah beranak cucu. Tapi hari ini legal standingnya tidak diberikan. Wakil Ketua DPRD Budiono menyatakan, persoalan petani bisa terselesaikan asal semua pihak ikut peduli. Mereka akan mempertemukannya dengan Dinas Pertanian dan Badan Pertanahan melalui rapat yang digelar di DPRD. Dengan pendapat secepatnya, karena kita sifatnya hari ini hanya menerima hasilnya. Untuk lebih fokus maka nanti kita undang legai kawan-kawan tadi untuk nanti rapat dengar pendapat dengan mitranya masing-masing. Seperti perhubungan tadi yang katanya di akhir itu ada kesulitan, karena ada over muatan, over dimensi, dan sebagainya. Oleh karena itu nanti kita akan jadwalkan yaitu rapat dengan pendapat dengan mitranya masing-masing. Rencananya rapat dengan menghadirkan petani dan instansi terkait akan digelar dalam waktu tujuh hari mendatang. Abir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapat.